Berikut ini, di mana kedatangan Paus Franciscus, pemimpin umat Katolik ke Indonesia, menyedot perhatian dan antusiasme masyarakat. Tidak hanya umat Katolik, dukungan luas juga datang dari kelompok agama dan etnis lain. Indonesia bersiap menyambut Paus Franciscus. Paus Franciscus yang dikenal dengan pesan damai dan kepedulian sosialnya akan tiba di Indonesia pada selasa 3 September 2024. Kunjungan ke Indonesia akan berlangsung selama 4 hari dengan berbagai agenda penting, termasuk pertemuan dengan tokoh agama, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, dan misa publik yang dihadiri ribuan umat Katolik. Kedatangan pemimpin umat Katolik ke Indonesia itu menyedot perhatian dan antusiasme masyarakat di seluruh negeri. Tidak hanya dari umat Katolik, dukungan luas juga dari berbagai kelompok agama dan etnis. Tidak ada masalah, kita tidak ada masalah. Namanya tamu ya, tentu kita sambut ya, kita jamu ya. Dia mau mengunjungi kita rumah ibadah dan istiqlal. Welcome, welcome. Saya terus terang ya, saya memang lain agama, tapi saya suka aja. Artinya ini kebersamaan, menyatu ya, artinya saling menghormati. Itu yang saya suka. Saya oke-oke aja datang ke Indonesia, saya suka. Umat Katolik di Gereja Katedral Jakarta tak sabar melihat langsung dan menggitu langsung misa di Stadion Dura Bung Karno yang akan dipimpin Faus Franciscus pada 5 September. Banyak umat yang mendaftar di gereja masing-masing untuk mengikuti misa tersebut. Setiap gereja diberi kuota 50 orang. Suatu kebahagiaan ya, bagi negara kita, khususnya kita umat Katolik. Dan semoga kunjungan Bapak Sri Paus bisa membangun toleransi beragama di negara Indonesia tercinta. Tak hanya umat Katolik dari Indonesia, kunjungan Paus Franciscus juga tak mau dilewatkan Elis dan keluarga. Mereka datang ke Indonesia untuk melihat langsung Paus Franciscus. Dalam semua negara asian yang pilih di sini, I mean, it's very, how to say, not most, not all of us have the opportunity to meet him face to face, or at least he visit the place. So, to us, this is a very one-life time opportunity to get this feeling. I don't know how to say it. Selain Indonesia, Paus Franciscus juga akan mengunjungi Papua New Guinea, Timur-Timur, dan Singapura. Kunjungan Apostolik di Asia Pasifik menjadi perjalanan terpanjang selama masa kepausannya. Dari Jakarta, Jurnalis NTV melaporkan. Jurnalis NTV melaporkan.